Milih tema itu 2024, dekat dengan rakyat. Kenapa? Karena saya sama keluarga gak deket. Yang berikutnya adalah motivasinya adalah kalau orang bilang, wah ini bakal ada pendidikan politik segala macam, wah David sang pengamat politik. Saya murni, nyari duit. Karena sekarang hari ini, itu keluarga nyalak semua coy. Wih, ada pak yang gitu pak. Ada. Ih, dih, dih, dih. Ini si paling politik di keluarga. Kalau dia emang pengen dekat dengan rakyat, ngapain nyalak pak? Jadi RT aja pak. Ya kok bisa? Beneran dekat sama rakyat, kerjaannya. Oh, bener juga. Kerjaannya pak. Iya gak? Iya gak? Iya, iya. Aku tadi gak kepikir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Salam integritas. Alhamdulillah, kembali berbincang di podcast ini. Tentunya bersama dengan Pak Biwi. Apa kabar Pak Biwi? Sehat Pak Biwi? Mantap. Dan kali ini kita berkesempatan untuk berbincang dengan salah satu stand up yang luar biasa. Mas David, bukan Nurmantio kan? Bukan. Bukan pak. Mas David Nurbiantio. Apa kabar? Nurbianto ya? Nurbianto. Nurbianto. Saya kebalik-balik. Tapi ada hubungannya memang Nurmantio. Emang masih sepupu atau? Jauh. Jauh ya? Jauh. Termasuk sama Pak Prabowo Subianto juga? Jauh. Jauh juga. Oh, ada hubungannya Pak? Ada hubungannya. Antara rakyat dan pejabat? Oh iya. Tapi itu hubungan juga kan Pak? Iya, iya. Betul-betul. Kalau Pak Gatot, Tupang 5 TNT. Kalau Mas David ini, pemenang suci keempat. Oh, luar biasa. Apa kabar Mas David? Alhamdulillah, sehat baik. Saya senang ketemu Mas David tadi. Saya juga senang. Terima kasih, Mas David Muhammadir. Karena saya termasuk suka dengerin stand up-nya. Fans, fans. Nge-fans lah. Ya, Alhamdulillah kalau kayak gitu. Saya juga terima kasih banget. Puji syukur ini kejadian di hidup saya yang tidak terduga. Bahkan satu mimpi saya terwujud, saya bisa diimami sholat oleh Pak BW. Waduh, asya Allah. Dan makmumnya sebelahan langsung sama Pak Nob. Kayaknya di surga tercatat itu. Tapi Mas Nobnya udah tercatat juga. Di GFC. Apa itu Pak? David's Fans Club. Oh, iya, iya. Iya, iya, iya. Saya agak penasaran gitu loh. Orang betokau, betawi, yang akhirnya betokau. Maunya David. Itu asal-usulnya bagaimana? Saya juga kurang paham itu bapak saya dapet ide dari mana. Karena dulu emang di keluarga juga sebelumnya enggak ada referensi. Pendahulu enggak ada referensi nama-nama Beken gitu. Nama-nama biasa aja. Tapi wujud-wujud. Apa hubungannya dengan David Peckman? Mungkin pada saat itu yang terkenal di era saya akhir mungkin David Coverfield. Oh, pesulap. Betul, betul, betul. Bukan itu ya. David Lawan Goliat bukan ya? Bukan. Jauh banget. David Coverfield. Pesulap handal. Mas David stand up keren sekali, saya lihat. Wah, belajarnya kapan? Dan saya yakin sekali ya, bicara di depan publik itu kan enggak gampang ya. Saya dulu mungkin mulai awal-awal 2016 ya baru bicara ke publik ya. Di depan orang banyak lah gitu ya. Selama ini penyidik kan bicaranya di ruang kecil ya. Enggak terlalu besar ya. Itu gimana ceritanya? Dulu juga awalnya enggak sengaja sebenarnya. Dulu kan lulus SMA itu saya benar-benar kerja serabutan ya. Selainnya dapat pekerjaan bermodalkan ijasa SMA itu kan enggak banyak pilihan. Sampai pada saat saya ada kesempatan jadi istilahnya jadi tukang ojek teman saya. Dia kan wartawan, media komunitas yang perlu mobilisasi liputan kemana-mana. Saya nge-ojekin dia. Kebetulan dia ada tugas untuk liputan komunitas stand-up komedi di Bintaro pada saat itu. Saya datang antar dia ya saya ikut memperhatikan apa itu stand-up komedi pada saat itu di komunitas BTS ya Bintaro, Tangerang, Serpong pada saat itu. Saya lihat ada orang tampil sendiri gitu ngelucu. Saya lihat ada yang lucu, ada yang enggak juga. Nah rasa penasaran saya timbul. Saya ngerasa kayaknya gue bisa deh. Kalau cuma ngelawak membuat orang ketawa kayaknya orang bertahuin udah DNA. Sehari-hari ya? Udah sehari-hari. Ya kan gitu ya? Kalau di warkop, tukang nasi uduk pasti ketemu aja tuh yang lucu-lucu. Nyablak, nyablak. Nyablak gitu. Modal nyablak bisa bikin orang ketawa. Dan saya ngerasa juga di jaman sekolah saya tipe yang kayak gitu. Tipe orang yang seling nyeletuk gitu. Icebreaker di tongkrongan. Kalau enggak ada kita, enggak rame tuh tongkrongan. Yang sering dikeluarin guru gara-gara. Guru lagi ngajar, kita nyeletukkan. Terus keluar. Ya kayak gitu-gitu. Nah itu muncul rasa percaya diri akhirnya untuk nyoba. Iya, iya, iya. Dan apa? Hebat loh. Sekali nyoba, langsung hebat begini loh. Enggak juga, Pak. Enggak ya? Ada proses dulu. Ada keringet dingin dulu. Iya, iya. Ada mulut terasa kaku. Lidah terasa keluh gitu. Iya, iya, iya. Tenggorokan terasa kering. Karena pertama kali nyoba enggak lucu sama sekali, Pak. Tuh gitu. Enggak lucu. Bahkan, apa ya, istilahnya, ya enggak dapat ketawa sama sekali. Cuma dapat malu aja. Garing tuh. Garing, dapat malu, Pak. Dapat malu. Cuma untungnya, begitu turun panggung, kita langsung sama senior pada saat itu di komunitas dikasih tahu salahnya kita di mana. Formatnya yang benar seperti apa. Bahwasannya yang saya lakukan pertama kali pada saat itu adalah saya melakukan joke telling. Saya berpikir pada saat itu stand-up komedi adalah joke telling. Menceritakan kembali jokes-jokes yang sudah pernah ada. Anekdot. Kan banyak tuh, Pak, di internet-internet. Iya, 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 iya. Saya melakukan itu. Tentang apa salah. Bahwasannya stand-up komedi itu bukan menceritakan kembali jokes yang sudah pernah ada. Iya, iya. Tapi adalah menggali materi dari keresahan pribadi. Iya, B. Menarik, Pak. Dan dari belakangan ini, kalau saya lihat nih, Pak B. Kan stand-up kan banyak yang kemudian membicarakan isu-isu sosial. Iya. Dan bahkan isu politik dan lain-lain banyak dibahas dan menurut saya itu kritik sosialnya pas kali itu. Gimana, Pak B. Sebenarnya teman-teman komika itu punya kecerdasan yang unik, Mas. Karena isu-isu yang berat itu bisa dikemas, dibungkus, dan disampaikan dengan bahasa awam. Iya, iya. Terus kemudian awam bisa mentertawakan. Iya, iya. Dia itu mentertawakan dirinya sendiri. Iya, iya. Jadi kecerdasan itu, kecerdasan yang unik itu yang dimiliki oleh komika. Saya, kalau melihat perjalanan Mas David, itu kan menarik. Mas David memutuskan setelah selamat SMA kerja. Iya. Dan kalau dilihat, kerjanya serabutan. Iya. Macem-macem. Macem-macem. Sudah gitu, dia dengan kerja serabutan itu, kan artinya selain kepepet, tapi dia mencoba. Iya, iya. Ada isu nyobanya, kan. Iya, iya. Sehingga menjadi tadi ceritanya itu, ketika ada hadir di tempat-temannya itu, karena ingin mencoba. Iya, iya. Dan beliau ini Mas David, bukan hanya komika, Mas. Dia juga mentornya para komika. Iya, iya. Alhamdulillah. Gitu, kan? Alhamdulillah. Orang bilang gini, Mas. Pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang melahirkan pemimpin yang lain. Idi! Kalau komika yang hebat, itu adalah komika yang bisa melahirkan komika-komika lain. Bukan sekedar menjadi mentor. Keren. Tolong dikutip barusan ya. Ini statement bukan kaleng-kaleng loh. Langsung dari Pak Bewe loh. Itu belum punch-nya. Itu belum. Tapi bisa saya pamerin ke orang-orang, Pak. Nih, Pak Bewe pernah bilang gini ke saya. Jadi, integritas saya naik gitu. Siapa tahu, next time saya beneran pengen nyalek beneran. Kayaknya kan yang begini-gini kan butuh gitu kan. Kalau bicara nyalek nih, kan, apa namanya, Mas David kan mau ada acara kan? Iya. Di daerah-daerah. Temanya itu Pak Bewe. Temanya itu tema nyalek banget gitu loh. 2024, dekat dengan rakyat gitu kurang lebih. Betul ya? Betul. Coba, nyalek banget. Cuma harus beda adil hati, Mas. Antara nyalek dan nyalo, itu beda. Nyalo. Ini nyalek beneran bukan nyalo. Karena kebanyakan yang nyalek, itu cuma nyalo. Iya, iya, iya. Itu kacau. Rakyat diperlukan ketika dia lagi penting. Setelah itu, hal-hal begitu penting. Tapi saya curiga, Pak. Jangan-jangan memang judul itu mah udah satir gitu. Kenapa? Karena 2024, dekat dengan rakyat. Nanti, selain 2024 enggak dong? Setelah itu. Iya. Ada pemilu-pemilu aja dong gitu ya. Iya, dekatnya 2024. Gimana tuh? Iya. Kenapa kok milih tema itu? Milih tema itu 2024, dekat dengan rakyat. Kenapa? Karena saya sama keluarga enggak dekat. Yang berikutnya adalah, motivasinya adalah, kalau orang bilang, wah ini bakal ada pendidikan politik, segala macam. Wah David, sang pengamat politik. Saya, murni, nyari duit. Iya dong? Iya. Dari pada politisi, nyalek, ditanya, pengen menyerahkan masyarakat, ujung-ujungnya nyari duit. Saya ngomong di depan langsung, saya nyari duit. Makanya saya jual tiket, di berbagai kota, itu kan nyari duit. Walaupun, selalu ada pertanyaan, emang politisi enggak nyari duit? Iya. Enggak, maksudnya, David bilang, dia ngomong di depan. Saya ngomong di depan, Pak. Enggak, diem-diem. Bicaraan rakyat, ternyata, nyari duit di belakang. Nah itu, maksudnya itu, Pak. Jadi, saya langsung aja bilang, hari ini, itu keluarga nyalek semua, coy. Wih, ada, Pak. Ada. Ih, di, 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 di. Si paling politik, keluarga. Iya sih, kalau anak zaman sekarang, ngomongnya si paling politik, keluarga. Sampai semua, satu keluarganya. Satu keluarganya. Itu berarti, satu keluarga, perhatian dengan rakyat semuanya. Isterinya sama anak-anaknya. Dari sisi yang positif, uh, ini perhatikan rakyat banget. Nyalek, Pak. Nyalek, cuy. Ya tadi, jangan-jangan omongan saya benar. Jangan-jangan mereka mau deket sama rakyat, sama, karena sama keluarga sendiri gak deket. Tapi memang, kalau melihat fenomena ya, fenomena perpolitikan di Indonesia, saya sering bicara dengan, apa namanya, kawan-kawan di daerah, dan lain-lain. Fenomena politisi semakin jauh dari rakyat, itu memang terasa, karena mestinya dia menjadikan aspirasi, tapi kemudian dia hanya nurut kepada pimpinan partai, contohnya. Dia hanya mengarahkan, sebagaimana yang menjadi garisnya dari partai. Aspirasi-aspirasi yang dia bawa, dia kurang bisa untuk, untuk, apa namanya, mengaspirasikan. Bahkan, banyak juga yang, yang seharusnya, empati dengan masalah-masalah di masyarakat, yang ada hanya memanfaatkan kondisi yang ada, untuk kepentingannya, gitu loh. Bagaimana tuh, Mas David? Ya, kalau saya bilang, emang dari dulu sih, sampai sekarang, yang saya tahu ya, politik itu kan, satu, berbiaya, gitu. Iya, itu yang repot, ya. Itu yang bikin, sesuatu yang, ngeluarin modal, pasti kan ada motif ekonomi kan, di situ. Kayak, kayak kita kerja aja deh, Pak. Kayak saya, saya pengen punya pekerjaan, kan saya juga pengen punya income, gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, menurut saya, yang terjadi saat ini adalah, banyak politisi kita, yang memang mungkin, mindset-nya adalah income. Iya, iya. Jadi, ada, modal yang dibutuhkan, sebelum apapun dia cari, dengan berbagai macam cara, iya kan, walaupun, nggak modal sendiri, ternyata bisa juga ya, yang saya, yang saya tahu juga. Lu nggak punya duit, tenang, nanti ada yang sponsorin, dan segala macam, itu kan yang saya tahu ya. The bohirnya. Iya, istilahnya nanti, begitu udah jadi, yang penting lu jangan lupa sama gue. Nah, yang jangan lupa sama gue ini, kan yang bikin, maraknya, ada terjadi korupsi, segala macam, suap, dan segala macam. Itu sih menurut saya, karena, kita, gimana sih, kita mau masuk, mau terjun ke politik aja, perlu biaya, gitu. Iya, iya. Logikanya begini, kalau politisi itu, bisa betul-betul, dekat dengan rakyat, mestinya dia bisa potret dong, permasalah-permasalahan, dampak korupsi, yang terjadi di masyarakat. Betul, simpelnya gini, Pak, kalau dia emang pengen dekat dengan rakyat, ngapain nalek, Pak? Jadi RT aja, Pak. Ya, kok bisa? Beneran dekat sama rakyat, kerjaannya. Oh, beneran bener juga. Kerjaannya, Pak. Iya nggak? Iya nggak? Iya, iya. Aku tadi nggak kepikir itu. Dekat banget, Pak. Bahkan, berapa langkah kan rumah kita, rumah RT kita, kan? Benar. Rumah RT kita, Pak, 1x24 jam bisa diganggu. Rumah Pak Dewan belum tentu. Oh, benar. Iya nggak? Benar, benar. RT, di kompleks saya, Pak, setiap hari terima keluhan warga, setiap hari diomelin warga. Dewan belum tentu. Iya, iya. Kalah dekat sama RT. Kalah dekat. Iya, iya. Kok, kalau emang tujuan mereka dekat dengan rakyat, ya jadi RT. Cuma masalahnya dekat dengan rakyat, tapi jauh dari income kalau jadi RT. Kan nggak ada duit, Pak, jadi RT. Capeknya doang. Inilah kepekaan dari seorang stand up nih, Pak. Cara berpikirnya tuh. Kita nggak berpikir tuh. Kalau begitu, begini, Pak. Dibikinin SOP-nya. Kalau mau dekat dengan rakyat, dan mau jadi anggota Dewan lagi, tidak mengeluarkan biaya yang banyak, jadi RT dulu. Ya, betul. Jadi RT dulu. Terus RT ini nggak boleh di satu tempat, supaya pindah-pindah. Betul. Misalkan di sini, terus pindah-pindah di sini. Cuma biaya pindahnya yang marah. Sama gini, Pak. Begitu kalau nanti motivasinya, oke dari RT dulu, baru jenjang karir gitu ya. Step by step. Saya rasa begitu setahun menjabat jadi RT, dia langsung berpikir, kayaknya nggak deh. Karena jadi RT aja susah banget, Pak, kalau bener-bener kerja, Pak. Iya, betul. Jadi RT aja susah banget, kalau bener-bener kerja untuk rakyat. Makanya, yang bikin biaya besar tuh ada tiga. Kenapa mau jadi politis itu? Pertama, banyak politisi, banyak orang mau jadi politisi dan nyalep, tapi rakyat nggak kenal dia. Sehingga dia harus meneluarkan banyak duit, supaya bisa dikenal. Iya, saya sepakat. Ini banyak orang yang mengaku tokoh masyarakat, tapi kita nggak kenal. Itu patut dipertimbangan, Pak. Kita yang gagal sebagai masyarakat, atau dia yang gagal sebagai tokoh? Kok bisa ngaku tokoh masyarakat, tapi kita nggak kenal? Bisa jadi karena kita yang gagal. Kita nggak kenal dia, karena kita... Iya, karena kita di rumah terus, gitu ya kan? Jarang keluar rumah. Iya, iya, iya. Bagian pertama itu. Bagian kedua, dia nggak belajar dari Komika, maksudnya. Oke. Komika ketika mau stand up, dia mempelajari betul. Apa yang ada di kepala masyarakat. Dalam kebanyakan politisi, yang dia pikir tuh, gue bisa lakukan sesuatu, bukan apa yang rakyat mau mengenai gue. Oke. Jadi tidak memotret kebutuhan rakyat, tapi ini, gue ini. Makanya itu berbusa-busa, terus rakyat nggak dengerin tuh. Lu ngomong apa sih sebenarnya? Iya, iya. Akhirnya ujungnya Wani Piro. Saya pernah ini, teman-teman lah, bukan saya, turun ke daerah, melihat terkait dengan ini, bantuan pemerintah pusat untuk alat dan mesin pertanian, contohnya. Biasanya itu yang bawa caleg-caleg tuh. Dan ketika dibawa, banyak yang kemudian itu nggak sesuai dengan apa yang dipakai. Ada itu kebutuhan, contohnya traktor gitu, untuk bacak sawah gitu. Ternyata sawah di suatu tempat itu, sawah yang airnya banyak. Dan traktornya itu traktor yang pendek. Jadi begitu barang nyampe, barangnya masih dipakai. Dan banyak lagi hal yang serupa. Jadi bantuan-bantuan yang diberikan, itu tidak berbasis seperti Pak Bibi bilang tadi. Tidak berbasis kepada apa akar permasalahan, dan apa kebutuhan. Tapi lebih kepada, udah deh, gue tahu loh mas Lamung ini, tapi diberi. Padahal ketika diberi, nggak bisa dipakai. Itu yang simple aja itu, Pak. Jadi gap pemahaman apa yang dibutuhkan, dan apa yang gue pikir itu dibutuhkan, itu lebar banget. Nah, itu yang menyebabkan kebanyakan caleg, akhirnya banyak ngomong, tapi kemudian tidak banyak dikenal. Itu baru ngomongnya, apalagi kebijakannya. Akhirnya kayak gitu. Nah, bagian yang ketiga, komunikasinya masalah, Bos. Lu mau dibilih kan harus deket. Harus terus membangun komunikasi secara intensif. Kalau datang 5 tahun sekali, kita lihat, eh, tiba-tiba, eh, nah, ini nih. Nah, itu sebabnya, kalau melihat tokoh-tokoh dunia yang keren-keren, yang sampai jadi presiden, yang macam-macam, itu adalah Obama. Dia aktif di kegiatan sosial dulu. Dia aktif menjadi lawyers yang untuk kepentingan masyarakat itu. Jadi, jadi kenal. Artinya apa? Dia melakukan investasi sosial dulu. Ini orang nggak pernah melakukan investasi sosial, mau tunjuk dan pilih lagu. Tapi ada sih, Pak, yang investasi sosial. Tapi cuma ke orang yang punya percetakan. Karena kan penyiapannya lewat Mbak Lio. Iya, iya, iya. Dan memang begini, Pak. Kalau bicara terkait dengan permasalahan di masyarakat, hampir semua permasalahan di masyarakat terjadi karena korupsi. Taruh kita lihat terkait dengan masalah pengangguran, gitu. Terjadinya banyak pengangguran, itu kan kita tidak bisa lepas dari, contohnya ini, Pak, yang sederhana aja. Kebijakan negara yang kemudian tidak bisa diimplementasikan dengan benar gara-gara yang bagian menjaga perbatasan atau kepabianan membiarkan barang-barang yang dibatasi masuk dan membandiri pasar. Akibatnya, pabrik-pabrik yang mengolah bahan-bahan itu banyak tutup dan akhirnya banyak pengangguran. Atau kita contoh yang paling gampang, investasi. Ketika bicara investasi, orang hanya bicara investasinya saja. Padahal investasi kan ada dua jenis. investasi yang mengikuti kaedah good corporate governance, gitu. Atau investasi hitam. Investasi dari orang-orang yang tidak peduli dengan itu. Kalau yang tidak peduli dengan itu, nanti akan terjadi kerusakan lingkungan, upah murah, dan banyak lagi pelanggaran-pelanggaran lain yang dilakukan. Dan mereka juga sering melakukan penyuapan. Itu kan praktek-praktek korupsi, itu. Dan seperti-seperti itu yang banyak sekali. Mas David, pernah riset nggak? Atau untuk bikin ini nih, untuk bikin apa namanya, materi. Materi ya, materi stand up, gitu ya. Atau korupsi kecil-kecil. Soal masalah tidak berbeda dengan korupsi. Masalah kurupsi, praktek korupsi, bukan tidak berbeda dengan korupsi. Iya, korupsi kecil-kecilan mungkin. Ya, terutama yang perihal tadi, investasi segala macem ya. Ada materi saya nanti yang ngebahas seputar isu kerusakan lingkungan itu. Dimana, aduh saya boleh sebut, nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa ya, saya sebut aja lah. Iya, iya. Itu kasus. Kalau udah terbuka. Iya, misalkan soal food estate gitu ya. Soal food estate. Itu sih, udah dimana-mana terjadi. Iya, iya maksudnya soal food estate. Ini kita ngomongin, ini dari awam aja dari saya. Saya nggak mau melebar kemana-mana, tapi soal food estate, kegagalan food estate segala macem dengan yang tadi Pak Novel bilang, harusnya kan ada riset terlebih dahulu. Tanahnya bagaimana, harus dilakukan ahli, ada analisis dampak lingkungan, dan segala macem gitu. Simpelnya saya bilang gini, ya food estate gagal. lagian sih, ujuk-ujuk mau langsung food estate. Tamatin harvest mon dulu kali. Ada tuh, Pak Anak Zaman sekarang pasti tahu, ada game namanya harvest mon. Itu game bertani. Game bertani. Iya, iya, iya. Game bercocok tanam. Maksudnya, kalau lu udah namatin itu, baru lah. Ini jangan-jangan, ini udah food estate-an, jangan-jangan main harvest mon aja, masih gagal. Gitu. Iya, iya, iya. Menarik. Kalau perlu bahan food estate agak banyak, gitu punya tuh. Tapi, saya juga kayaknya, kalau lebih dalam, kurang berani. Bapak yang banyak bahan, saya nggak banyak nyali, Pak. Jadi kawat, ya? Iya, iya. Kecuali, Pak BW mau ikut tanggung jawab. Kan takut nyener, saya doang nih yang kecebur. Kan saya kan, iya, jadi kalau ada apa-apa aman lah. Dan gini ya, Pak, Mas David kan banyak peduli dengan masalah-masalah sosial. Terus, masalah korupsi juga ternyata, beberapa kali perhatian loh, Pak BW. Artinya mulai banyak tahu lah. Dan akan semakin banyak tahu. Soal politik, segala macam. Cocok jadi ketua KPK. Wissss. Betul tak? Wissss. Langsung ketua KPK. Gimana tuh kira-kira? Tertarik nggak tuh? Tertarik nggak tuh? Gini, Pak Novel, emang sih kita udah sholat asar bareng? Tapi kan, sekali sholat asar berjamaah, nggak langsung mindahi nyali, Pak Novel, ke saya dong. Maksud saya, kasih dulu lah, jabatan yang resikonya jangan terlalu tinggi. Kalau yang ini kan ngeri, Pak. Resikonya gede, Pak, yang ini, Pak. Padahal, Pak, kenapa saya tadi bilang begitu? Stand up ini, apalagi Mas David, itu fansnya banyak, pendukungnya banyak, ya kan? Jadi kalau seandainya jadi ketua KPK, terus kemudian dikriminalisasi atau dikortur feedback, temannya banyak yang belain. Terpaksud saya akan belain. Ada people power. Ada people power. Keren, kan? Keren, keren. Kalau yang sekarang ada nggak, Pak? Kalau sekarang? Yang sekarang, Pak. Eh, saya mah nanya aja ini. Kalau sekarang ada. Ada, ada. Tapi kayak bayaran. Wow, 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 wow. Tapi memang betul ya. Saya pikir untuk menjadi peran-peran yang penting terkait dengan hal itu, mesti harus paham dengan situasi di masyarakat. Dan menarik memang stand up ketika sekarang ini banyak bicara soal isu politik, isu korupsi. Karena apa? Saya sendiri awalnya untuk ngomongin gitu aja sulit. Kenapa? Untuk membuat hal yang mudah dicerna atau mudah dipahami oleh masyarakat awam, itu kan nggak mudah. Nah, kawan-kawan stand up ini keren-keren. Apa sih bedanya stand up dan speak up? Poinnya gini, Pak. Poinnya gini. Kalau tadi Pak Novel bilang, kenapa sih kita terlihat gampang sekali mengangkat isu sosial di masyarakat itu? Karena kita masyarakat, Pak. Karena kami-kami ini, stand up comedian ini, adalah masyarakat biasa. Yang tadi di mana ilmu stand up mengajarkan kita atau mengharuskan kita membawakan keresahan yang paling dekat dengan diri kita. Iya, iya. Iya. Yang paling dekat dengan diri kita. Nah, yang paling dekat dari diri kita adalah ya itu tadi, isu sosial. Di mana kita lahir, di suku apa, lingkungan yang seperti apa, punya pemerintah daerah yang seperti apa, punya kondisi fasilitas jalan, fasilitas umum yang seperti apa. Kan itu yang kita bawakan. Stand up comedian yang berasal dari timur, kayak Abdur dan kawan-kawan menyuarakan ketertinggalan timur. Stand up comedian yang dari Jawa ngomong menyuarakan tentang fasilitas di daerahnya. Yang kuliah di Jakarta dan segala macam. Yang dari Betawi. Saya yang dari Betawi. Kegelisahan gimana masyarakat Betawi tuan rumah di Jakarta tapi terpinggirkan. Tertinggal. Tidak bisa berkompetisi di kotanya sendiri. Ya kan? Dimarjinalkan. Banyak ke pinggir, banyak ke pelosok, segala macam. Bahasanya masih sopan. Dipinggirkan. Oh ya tercerabut kan. Gak ada lagi tuh wilayah Betawi disini gitu. Iya, iya. Paling kebayanya doang. Itu gak ada. Cuman saya mau mau nanya apa bedanya stand up dan speak up? Karena kebanyakan stand up sekarang speak up loh. Tapi dalam bahasa yang Oh iya, iya. Kalau konteksnya adalah stand up comedy ya bedanya adalah stand up comedy ya ada lucunya. Kalau speak up ya ya memang mungkin poin utamanya adalah isu itu sendiri. Yang dikedepankan adalah isunya. Tapi kalau stand up adalah sebenarnya kita kedepankan tetap lucunya atau lawakannya. Isu itu adalah bagian dari lawakan kita. Jadi walaupun speak up tapi ada lucunya. Kalau speak up gak pake lucu-lucuan amat. Iya, kalau speak up mah gak perlu punchline. Ngomong aja. Tapi kalau stand up ya memang harus ada punchline. Gini Mas David, kenapa APW itu agak bingung? Karena masalahnya di korupsi politik dan masalah sosial di Indonesia itu udah lucu. Jadi walaupun speak up udah lucu dia. Setuju Pak. ibaratnya udah itu kalau kita bilang lucu sejak dari premis. Ya premisnya kejadian aslinya udah lucu. Iya, iya, iya. Dan gini Pak BW kan kalau kita lihat nih kawan-kawan stand up comedy kan sudah mulai banyak bicara terkait dengan isu-isu sosial isu politik korupsi dan lain-lain. Dan ini sedikit banyak kritik dong kepada orang-orang atau pejabat-pejabat yang berbuat korupsi atau berbuat masalah atau masalah sosial yang gak dibereskan. Saya khawatir kritik ini kemudian ketika disampaikan dengan stand up orang banyak ketawa ini membuat pejabat-pejabat jadi tanda kutip jadi bebal gitu. Kan sudah diomongin terus dicuek aja. Mungkin gak itu Pak BW? Jadi karena sering diomongin diketawain dianggapnya wajar. Kira-kira bercanda. Iya, kira-kira bercanda wajar. Tingkat kebebalan itu tergantung dari beberapa hal sih. Gimana Pak? Satu ini di orangnya ya. Kebanyakan koruptor tuh satu bukan dia miskin loh. Dia kaya tapi mimpi juga. Bahkan uang-uang kecil pun disikat ke dia. Terus yang kedua dia bukan tidak cerdas sangat cerdas bahkan dia tahu bagaimana cara melindungi dirinya dari kejahatan. Sangat cerdas. Jadi orang itu sebenarnya para koruptor orang yang tingkat kebebalannya tinggi dari sisi itu. Terus kedua dari sisi masyarakatnya mas. Dari sisi masyarakatnya kadang-kadang yang namanya well organized keren kayak koruptor itu kan bekerja bersama-sama. Iya kan? Nah kalau bekerja bersama-samanya kemudian sebagian dari hasil pekerjaannya itu diberikan untuk sumbangan-sumbangan bagi kepentingan masyarakat. Itu kan sebenarnya dia sedang membangun seolah-olah dia ada kalau pakai bahasanya ada engagement dengan masyarakat. Padahal itu manipulatif. Iya, iya, iya. Dan itu sebabnya mas Novel coba perhatikan beda koruptor Indonesia dengan di luar negeri. Di sini kayak ada dada bos. Iya, iya, iya. Enggak malu ya. Enggak malu. Sentai. Makanya tingkat kebebalannya tinggi. Terus yang kedua mas hampir sebagian para koruptor yang pulang kampung dielulukan. Dilulukan. Tapi bukan sekedar itu, Pak. Bahkan contohnya nih pejabat apa ya pejabat tertentu lah gitu yang orang bilang pasah ya. Ketika kemudian dia gak kaya. Ah, masa kamu pejabat itu? Gak banyak, gak kaya gitu. Itu malah dia suatu hal yang aneh gitu. Justru yang seharusnya kan ya memang gajinya berapa sih. Kan logikanya begitu. Tapi ketika dia gak menunjukkan kekayaannya, kamu kebangetan sekali. Kamu dengan pejabat itu kamu gak kaya. Padahal masyarakat maksudnya tahu dalam cuaca ekstrim yang harusnya panas, hujan kadang-kadang, harusnya gak basah kan. Iya, 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 iya. Cuaca ekstrim panas belum dimana-mana. Maunya hujan aja lu dalam cuaca ekstrim hujan aja. Tapi tadi kata Pak BW, koruptor punya tingkat kebebalan yang tinggi. Saya tambahin, kekebalannya juga tinggi. Kekebalannya. Di sebagiannya ya. Karena begini, mereka juga berhitung. Ada jaringannya, Pak BW. Iya, Pak BW. Mereka juga berhitung. Jadi ketika mau berbuat korupsi, kan berhitung dulu. Kira-kira kalau saya berbuat korupsi ini bakal kena anggap, enggak ya. Kalau kena anggap, kira-kira peluangnya bebas seperti apa ya. Kalau bebas, kira-kira, kalaupun masih kena juga, kira-kira uangnya balik apa enggak ya. Uang yang dia korupsi harus hilang atau tetap pada dia ya. Kira-kira dapat kebebasan enggak di LP ya. Kalau yang di dark jokes-nya itu, kalau lu mengkorupsi, korupsilah bersama penguasa. Karena dia yang dapat menentukan apakah kamu masuk penjara atau tetap di luar penjara. Itu dark jokes, Pak. Oh, kok terasa dekat sekali ya sama realitas yang sekarang. Ups. Dark jokes-nya kayak beneran. Iya. Dark jokes-nya kok relate banget, Pak BW. Menarik sekali ya. Dan tentunya, apa namanya, kita semua berharap lah, kawan-kawan S&AP ini bisa melakukan apa namanya, potret permasalahan dan betul-betul menyajikan kepada masyarakat dan lebih hebat lagi kalau bisa mendorong masyarakat kemenungan sadar. Karena banyak masyarakat itu enggak sadar menjadi korban dari korupsi. Bahkan bisa dibilang, loh, oke lah. Saya pernah di suatu tempat ini, Pak BW. Ini para orang-orang yang masyarakat yang menjadi korban dari apa namanya, banyak permasalahan karena akibat korupsi. Mereka bicara begini, Pak, saya sih silahkan, Pak, orang berbuat korupsi silahkan. Tapi jangan sampai ada ketidakadilan yang terjadi sama kami. Saya bilang, kan yang membuat kamu mendapat ketidakadilan karena korupsi. Iya, iya. Itu kan suatu hal yang lucu gitu kan. Tapi mereka pahamnya begitu. Nah, tentunya ketika kawan-kawan startup ini bisa banyak menyajikan perspektif-perspektif ya, cara pandang yang baik, dan menyajikan dengan cara yang seterhana, yang enak, yang mudah dipahami, kita berharap mereka ngerti permasalahannya, dan tentu ketika orang dompetnya hilang pun, uangnya di dompet hilang, pasti dia marah. Sama seperti korupsi, korban-korupsi. Ketika ada perniagaan pasti marah harusnya. Jadi, sebenarnya pesannya Mas Novel dalam nih, Mas David. Mas Novel menginginkan kita semua, tontonan itu menjadi bagian penting untuk jadi tuntunan. Siap. Dan hari ini kita tidak sedang baik-baik saja. Kita punya kereta cepat, keretanya yang cepat, tapi kemudian dia, setelah keluar dari situasiun, penuh kemacetan lagi karena jarak antara stasiun dengan tempat keunggungan, itu jauh lebih lambat ketimbang kereta cepat itu. Jadi sebenarnya, kereta cepat itu untuk apa kecepatan? Itu kan misalnya kan, kereta cepat katanya sampai Halim. Emang dari Halim mau rumah ke rumahnya Mas Novel, pakai apa gitu? Jadi, nggak cepat juga itu kan. Bangunnya kalian cepat-cepat juga. Jadi kita tuh dihadapkan pada situasi-situasi kritikal kayak gitu, dan tontonan itu menjadi menarik karena diisi dengan tuntunan. Iya, iya. Ngomong-ngomong, rencana roadshow di berapa kota? Di 4 kota. Saya mulai jalan di tanggal 7 Oktober. Itu kota pertama di Surabaya. Minggu depannya di 14 Oktober, itu saya ke Jogja. Minggu depannya lagi, 21 Oktober, saya ke Bandung. Langsung ada jeda sampai finalnya nanti tanggal 9 Desember di Jakarta. Ini mesti nonton. Saya aja senang sekali lihat stand-up-nya dari Mas Tafi. Kenapa 28 Oktober dihindari? Tuh, tuh. Kan 7, 14, 21, ke-9. Kan kalau seminggu-seminggu kan 28 tuh. Iya, benar sih. Tapi biasanya untuk dari kota terakhir di luar Jakarta itu ada jarak biasanya, Pak BW. Bukan karena mau menghindari sumpah pemuda? Bukan, bukan. Tidak, tidak. Kayaknya itu betul, Pak. Tidak. Tapi tenang, tenang. 9 Desember tuh hari hak asasinasial. Nah. Oh iya, betul. Anda juga masuk. Mas Juhu. Tapi lagian juga kan 9 Desember itu lagi rame-ramenya masak-lamanya juga. Kalau mau sih ganggalnya jangan 9, 10. Karena tuh hari anti-korupsi. Bisa dimasukin, Pak. Nanti, Pak. 9, 10. 9, 10 berarti. Tanggal 9, 10. Iya, iya, iya. Karena kan malam 9. Iya, iya, iya. Menarik, Mas David. Tentunya perbincangan ini semoga nanti bisa menjadi inspirasi juga bagi pemirsa. Dan tentu saya tadi di beberapa perbincangan ini kan tergambar bahwa Mas David ini melalui tahapan-tahapan sampai pada posisi sekarang ini. Dan tentu walaupun menjadi stand up, tetap mau peduli dengan isu-isu sosial, isu-isu yang penting bagi masyarakat. Apalagi tema acara roadshow-nya dekat dengan masyarakat. Luar biasa. terima kasih. Nanti kapan-kapan kita bisa bincang-bincang lagi ya. Siap, Pak. Senang saya kalau isinya daging semua kayak gini. Tapi satu statement saya terakhir, Pak. Kenapa saya bikin acara lawak-lawak di tengah konsentrasi Pesta Demokrasi di 2024. Karena saya ngerasa politik kita selalu dari kemarin kan isinya ketegangan. ketegangan itu. Pemilu namanya Pesta Demokrasi. Yang Pesta jangan cuma elit. Kita di grassroots, saya sebagai masyarakat juga punya hak untuk Pesta juga. Kita juga jangan kebagian hoaks-hoaksnya doang, jangan kebagian ribut-ributnya doang. Jangan diadu domba pula. Jangan diadu domba. Kita berhak kok menertawakan, menikmati Pesta Demokrasi ini selayaknya para elit di sana. Jadi kalau kita tidak bisa dapat disejahterakan, masa kita tidak bisa ditertawakan? Jadi alternatif Pesta Demokrasi itu datanglah ke stand-upnya Mas David. Oh iya. Nanti kita tonton. Karena Mas David adalah spesialis untuk tidak membuat ketegangan. Walaupun tegang itu penting sebenarnya. Tegang kok Pak, tegang. Tadi ada beberapa yang keceplosan kalau diadit. Yang banyak saya tegang. Baik, terima kasih Mas David. Semoga nanti kita bisa ada waktu menjang-menjang lagi. Siap, terima kasih banyak. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.